Karena kita udah kelebihan lemak kan, coba jujur Bapak Ibu sekalian, kita udah kelebihan lemak gak sekarang sebagian besar? Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Dimana? Perut. Bukan usah dipegang-pegang aib. Bangga lagi dipegang. Karena kita udah kelebihan lemak kan, coba jujur Bapak Ibu sekalian, kita udah kelebihan lemak gak sekarang sebagian besar? Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Dimana? Perut. Bukan usah dipegang-pegang aib. Bangga lagi dipegang. Gimana gak? Dan inget ya, lemak yang ada pada barat kita itu, itu efeknya panjang sekali. Panjang banget. Otak dapet, tulang dapet, sendi dapet, perut dapet, jantung dapet. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung, susah tidur nanti. Salah satunya. Pencernaan, bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar. Kalau enggak, jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeruan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh, operasinya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul, yang bangunan-bangunan pinggih jantung badannya six-pack? Six-pack loh itu. Soalnya dia perutnya datar gitu kan. Lebih gagal daripada orang telekomsel itu. Telekomsel duduk dia, gak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang telekomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya lima lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek-tek-tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi... Sambil tahan nafas. Setiap bulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius. Ini gak bercanda. Kebentuk. Karena naik tangga tuh soal-soal bahkan ada perlombaan itu... Apa namanya itu? Vertical run. Ada tuh. Naik tangga. Oh itu ngebakar kalinya luar biasa. Saya, Pak Abu, pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. Satu piring nasi goreng, selesai. Luar biasa 12 kilo, hampir 2 jam. Itu saya ya. Karena emang bukan pelari. Emang pernah nyobain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!